Menikmati masakan olahan laut, umumnya menggunakan saus padang atau asam manis. Namun, di salah satu kedai di Kabupaten Kendal, masakan laut menggunakan saus pawon yang lebih gurih dengan rempah yang kental. Seperti apa nikmatnya? Berikut liputannya. Kedai Mbak Tin yang berada di Pujasera, Grand Warna Agung, kota Kendal ini menyediakan kepiting, berbagai macam kerang, udang, dan cumi. Semuanya bisa diolah dengan macam-macam saus. Namun, khusus di kedai ini, saus yang menjadi favorit adalah saus pawonnya. Saus yang dibuat dengan bumbu dan rempah yang beraneka macam ini membuat olahan seafood ini tidak terasa amis dan rasa perpaduan pedas, asam, dan manisnya seimbang. Sehingga menambah cita rasa olahan makanan laut ini. Pemilik pawon batin meracik gumbur khasnya saus pawon dengan berbagai macam rempah dan campuran saus tomat dan cabai yang seimbang. Karena saus pawon yang ditaburkan di masakan laut ini rasanya berbeda dengan hidangan laut lainnya. Ini kita, ini Indonesia orang suka itu sausnya ya. Karena kita punya saus yang khas itu saus pawon, kita nampakkan saus pawon. Sebenarnya itu saus asam manis, tapi memang kita modif sini. Jadi, kita punya asamnya kita. Menurut salah satu pelanggan, hidangan masakan laut dengan saus pawon memang berbeda dengan olahan seafood lainnya. Jika di tempat lain masih ada aroma amis dan bumbu cenderung encer, di pawon batin ini lebih kental meski tidak ditambah dengan tepung. Pelanggan bisa memilih masakan laut ini dicampur atau tidak. ada paket jomblo yakni mix kerang dengan harga Rp20.000. Ada juga paket PDKT yang bisa dinikmati berdua cuma Rp40.000. Atau paket mesra yang sudah ada campuran kerang dan kepiting dengan bandrol Rp53.000. Sedangkan untuk keluarga bisa memilih paket keluarga dengan hidangan kepiting dan kerang untuk 5 orang. Cukup murah meriah bukan? Terima kasih telah menonton!